Hai kembali lagi di Jodhury channel saat ini kita tetap ada di rumah gak kemana-mana dan yang pasti kita lagi di taman belakang nah seperti biasa dadinya anak-anak tuh dengan hobi kebiasaannya merapikan tanaman kalau kemarin kita sempat berolahraga dan di pinggiran itu kan ada pohon-pohon dia tau nama-nama pohon apa sekarang tangannya gatel nih mau merapikan pohon semuanya nggak semuanya ini ceritanya merapikan pohon kamboja kita yang udah batangnya udah sampai udah tinggi lah jadi kita tuh mau membuat pohon kamboja ini biar lebih rimbun gitu jadi lebih banyak tapi karena peralatan perlengkapan bertugun kita kurang lengkap ini kurang kesana deh nih tapi ini 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 kita potong aja ini kita potong aja ini akan ini akan ini akan untuk tiga nih ini akan eh Deddy lagi mau membuat pohon kamboja ini lebih ini kayak gini lebih banyak ini nanti banyak tuh apa iya deh hah tapi jadi kering Deddy eh enggak nanti dia akan tunggu lagi ini berapa bulan lagi awas kamu jangan di bawah ini kena ini ya kena apa getahnya ah iya kena getah emang getahnya kena apa awas mah itu ada yang dripping ini lihat deh lihat deh mereka nunggu aku lagi apa mungkin aku masih sampai balik cabangnya iya tiga tapi mungkin tamboja kan ada tipe-tipenya deh semua sama ini dulu getahnya pada keluar nya ya kayak susu ya getahnya iya jangan pegang rambut dan pegang muka guys getahnya banyak seperti kayak getah karet Hai tubuh cucuran ini ya mau yang ini udah ini gimana potong biar apa nyampe deh apa nyampe biar nggak tahu tinggi nanti pohon ini bisa-bisah biar ngetah juga tangan dede hati-hati abis pakai itu bunting panjang itu ya Oi punya panjang adakah Oh 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 Nah begitulah teman-teman kebiasaan Pak Cahyo ini ingin membuat kamu jadi lebih diimbun banyak cabangnya kebetulan kita apanya yang atas biar aja tinggi hai 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 terus tangganya kurang panjang Hai pesan panggilan tangannya kurang panjang kurang tinggi maksudnya mau seperti ponkomboja yang ini ini oke ya iya jadi nggak kalau ini kayak gitu harus punya alat yang panjang yang panjang kayak penggunting lagi ini kan oke ganjir di potong-potong di potong-potong dipotong dipotong tapi pada numbunya di sisi lain biar-biar 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 biar biar-biar iya itu yang atas itu udah berbuat udah gua bunga ke sebelah sana itu tapi nggak nyampe juga alatnya udah segini hijau-jujuh ini aja dulu kebiasaan dia jadi hobinya memang suka merapikan tanaman dan apa ya kalau ngeliat taman-taman tanaman-tanaman yang layu langsung dia ingin merapikannya kalau kalau mama sih tugasnya menyiram-nyiram aja itu pun nggak selalu tiap pagi gas dan ada bibi yang selalu membantu untuk menyirang gimana gimana untuk membuat untuk membuat pohon jadi bercabang tergantung umumnya suatu kemudian dia apa dahannya kayaknya cukup umur atau belum gitu Oh ada ya tergantung umur aku aja nggak tahu umurnya berapa mah sama mama mama juga nggak tahu umurnya berapa coba ya Oke biar 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 bandar cabang ini udah cabang Ya semuanya aja deh ini kan cabang gua nih Tunggu kita buktikan berapa minggu dan bulan kemudian Ini cabangnya dua Udah kayaknya sebal Ya tanahnya gak nyampe Oke nanti beresinya biar dia kering dulu deh Tau sini aja Ini apa getahnya dulu Di mana Tuh getahnya tuh Alhasil Pohon Kamboja seperti ini setelah dipotong Beberapa batangnya Agak sedikit gundul guys Tapi untuk membuat daunnya rimbun Ya harus dipotong Oh sekarang ganti ya Merapikan bougainville Karena Kita lihat dari youtube juga Kalau semakin sering dipotong Banyak bunganya Daunnya rimbun Ini bisa ya Satu Pohon bougainville Warnanya dua ya Ya kan di itu Di setekan Oh Kita pruning Banyak bunganya Banyak bunganya Lagi Biar dia kayak ini kan Dipangkas berdua Ini nanti aja bi Apanya Biar apanya getahnya kering dulu bi Ini Ini kan mau bakal cabang Ini kan yang udah tua Kita potong Tapi bisa-bisa aja kita ya Apa apalah Kalau gak dipotong Gak rimbun dia Nah setelah ini Dikasih pupukan Pupuknya mana Pupuk itu Kamu punya pupuk gak Pupuk cuman pupuk anggrek Bisa gak Enggak Bisa lah Air beras Air beras Air beras yang sudah bermalam Bagus buat tanaman Kok jadi jelek Kok jadi jelek Kok jadi jelek Dadinya bilang Kok jadi jelek Setelah dipotong Aduh guys Sorry ya Aku gak pake bedak nih Apa iya ya Jadi jelek bang Iya belum Enggak karena Kalau mau tak potong Di pruning Masih ada bunganya Sayang Ini kan masih berbunganya Saya yang mau dipotong Nih Iya kan Sayang Nah kita pruning yang itu Yang putih itu Yang mana Itu yang putih itu Kayaknya perlu dipruning Oh Ini Sudah pegang ini guys Jadi udah Kita kasih vitamin dulu Ke anggreknya Ini lagi kering yang baiknya Ini lagi kering yang baiknya Ini kurang vitamin ya Apanya Ini Dari vitaminnya Kalau bagian feel Wah ini udah Bapak calon Bunga menetas nih Ini nih Apa namanya Ini sudah ada Kuncup-kuncup bunganya Bunga bertunas Bunga matanya Iya maaf ya Telur kali menetas Aku juga gak Biar lucu Iya aku juga gak tau Apa istilah biologinya Iya Bertunas Ada kena Tanganku Apa-apa Iya maaf Iya maaf Iya terindu aja Iya Soalnya Enggak kebanyakan maa Enggak kebanyakan maa Enggak Berapa akar Anggrek disini Bunga selamat menikmati 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 selamat menikmati